Terima kasih. Di Puri Multazam Depok, yang bertajuk politik nilai kader dan warga persyarikatan Muhammadiyah demi terwujudnya kader yang terintegritas, LHKP pimpinan daerah Muhammadiyah kota Depok menggelar dialog terbuka untuk calon legislatif yang berasal dari warga Muhammadiyah. Melalui LHKP PDM kota Depok, dialog tersebut bertujuan mendorong kader Muhammadiyah untuk terjun pada lembaga pemerintahan maupun lembaga legislatif demi mengatur dan merumuskan kebijakan publik yang ada pada pemerintahan. Kader Muhammadiyah, yang merupakan calon legislatif melakukan penanda tanganan perjanjian komitmen sebagai bentuk kesediaan untuk mendengarkan dan menyampaikan aspirasi warga persyarikatan Muhammadiyah dalam meluruskan permasalahan yang ada pada pemerintahan. Ketua LHKP PDM kota Depok, Mahmudin Sudin mengungkapkan kegiatan ini sekaligus untuk menjalin silaturahim dengan pimpinan persyarikatan serta calon legislatif yang merupakan kader Muhammadiyah dengan harapan berdawah untuk Muhammadiyah. Hari ini kami laksanakan dalam rangka untuk menjalin silaturahim antara pimpinan persyarikatan Muhammadiyah beserta ortomnya dengan para caleg-caleg yang berasal atau mereka menjadi aktivis-aktivis persyarikatan Muhammadiyah. Dan ada juga yang memang baru kami terima, mereka yang menyatakan diri siap berkomitmen terhadap persyarikatan Muhammadiyah, da'wah Muhammadiyah. Maka mereka-mereka itulah yang hari ini akan hadir berdialog dengan kami Muhammadiyah kota Depok dengan harapan selain terjalinnya silaturahim, keterbukaan program, kemudian arahan dari jajaran pimpinan kepada calon-calon anggota legislatif sehingga da'wah persyarikatan Muhammadiyah, Amar Ma'ruf Nahimunkar di bidang politik ini bisa tersampaikan kepada mereka semuanya. Kemudian kami berharap kepada seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah kota Depok baik dirinya, keluarganya dan mengajak kepada masyarakat banyak untuk memilih dan memperbanyak suara dari calik-calik Muhammadiyah ini karena apa? Karena kami berharap ketika mereka menjadi anggota legislatif nanti dengan kesibukannya itu kembali kepada Muhammadiyah dalam artian mereka aktif da'wah di persyarikatan Muhammadiyah kemudian yang kedua mereka memberikan kontribusi yang positif bagi pergerakan da'wah Muhammadiyah baik fisik hadirnya mereka di pengajian-pengajian Muhammadiyah, kegiatan Muhammadiyah kemudian lagi mereka juga bisa membawa aspirasi secara non-fisik, spiritual atau kegejiwaan bagi Muhammadiyah dalam membuat kebijakan di dalam hal anggaran bisa memberikan perhatian kepada warga masyarakat yang di bawah kepemimpinannya sebagai wakil rakyat. Ketua PDM Kota Depok Ali Warta Dinata berpesan kepada calon legislatif yang merupakan kader persyarikatan Muhammadiyah untuk dapat mengedepankan nilai Islam dan kemuhamadihan serta menjadikan politik sebagai da'wah untuk menebar dan memperjuangkan nilai kebangsaan. Kegiatan ini kita selenggarakan agar warga Muhammadiyah punya satu pemahaman bagaimana Muhammadiyah berperan aktif dalam proses politik yang terjadi dalam hal pemilu baik itu dalam hal sebagai pemilih maupun juga sebagai kader-kader Muhammadiyah yang bisa memperjuangkan aspirasinya melalui caleg-caleg yang terbelakangnya adalah warga Muhammadiyah di Kota Depok. Harapan kami dari kegiatan ini seluruh warga Muhammadiyah kader-kader Muhammadiyah yang ikut berkonsentrasi sebagai calon legislatif bisa mengedepankan nilai-nilai Islam, nilai-nilai kemuhamadihan dan menjadikan politik sebagai ladang amal soleh dan juga bagian dari dakwah untuk membesarkan dan memperjuangkan nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Indra Yunan memberitakan dari Depok, Jawa Barat.